Cerita Bunda Hilya Serunya belajar dan bermain disini Belajar menulis huruf kapital besar ABC A Buat garis miring ke kiri bawah ya teman-teman seperti ini Ya seperti itu Selanjutnya garis miring ke kanan bawah ya teman-teman Oke bagus selanjutnya garis mendatar di tengah Ya jadilah huruf A B Buat garis lurus ke bawah Ya seperti ini Kemudian garis lengkung seperti ini mengikuti panah ya teman-teman Dilanjutkan garis lengkung di bawahnya Seperti ini Ikuti panahnya juga ya teman-teman pelan-pelan saja Ya bagus jadilah huruf B C Membuat huruf C cukup mudah teman-teman Kalian tinggal bikin garis lengkung seperti ini Ikuti panahnya ya Bagus teman-teman Maka jadilah huruf C D D Tarik garis lurus ke bawah seperti ini Kemudian setelah membuat garis lurus ke bawah Kita membuat garis lengkung yang menghubungkan ujung atas dengan ujung bawah teman-teman Seperti ini ya Ikuti bunda Hil ya Ya bagus jadilah huruf D E Buat garis lurus ke bawah seperti ini Bagus Kemudian garis mendatar di ujung atas Lalu di tengah Dan yang terakhir di bawah Maka jadilah huruf E F Sama seperti huruf E teman-teman Yang pertama adalah Tarik garis lurus ke bawah Lalu buat garis mendatar di ujung atas Buat lagi garis mendatar di bawahnya ya teman-teman Seperti ini Huruf F Huruf F G Pertama buat garis lengkung seperti ini Ya bagus Pelan-pelan saja ya teman-teman Kemudian Kemudian buat garis lurus ke bawah kecil saja seperti ini Dilanjutkan garis mendatar ke kiri Bagus Jadilah huruf K H Ayo kita membuat huruf H Yang pertama Yang pertama buat garis lurus ke bawah seperti ini ya teman-teman Ya Dua garis Kemudian setelah kalian membuat dua garis seperti ini Tarik garis pertama dengan garis kedua dengan garis mendatar Jadilah huruf H I Membuat garis I cukup mudah teman-teman Kalian tinggal membuat garis lurus ke bawah seperti ini Ya bagus Maka jadilah huruf I Pertama kita buat garis lurus ke bawah seperti ini Dilanjutkan garis lengkung ke kiri seperti ini Pelan-pelan ya Bagus Inilah huruf C K Pertama buat garis lurus ke bawah seperti ini Bagus Kemudian garis miring ke kiri mengenai titik tengah dari garis lurus ke bawah tadi ya teman-teman Dilanjutkan dengan garis miring ke kanan seperti ini Ya Bagus Jadilah huruf K L Pertama tarik garis lurus ke bawah seperti ini Dilanjutkan dengan garis mendatar di ujung bawah Seperti ini Ya Jadilah huruf L M Tarik garis lurus ke bawah seperti ini Ya Kemudian Dilanjutkan garis miring ke kanan bawah Bagus Lalu dilanjutkan garis miring ke kanan ke atas Ya Ya Buat garis lurus ke bawah lagi teman-teman Bagus sekali Inilah huruf M M M M M Buat garis lurus ke bawah M Buat garis lurus ke bawah Ya Lalu garis lurus ke atas Lalu garis lurus ke atas mengikuti panas seperti ini Lalu garis ke atas mengikuti panas seperti ini Lalu garis ke atas mengikuti panas seperti ini Betul sekali Maka jadilah huruf N N O O O O berbentuk seperti lingkaran Apakah kalian bisa membuat huruf O? Ayo kita buat huruf O mengikuti anak panah ini ya Buat melingkar Ya Akhirnya jadilah huruf O P P Pertama tarik garis lurus ke bawah Betul Setelah itu di ujung atas buat garis lengkung seperti ini Ikuti anak panahnya ya Wah Kalian hebat Jadilah huruf P Ki Pertama Buat garis melingkar seperti ini Seperti huruf Oh teman-teman Apakah kalian bisa? Ayo kita mulai Ya Bentuk Lingkaran Seperti ini Kemudian setelah itu Tarik garis kecil disini ya Ya mengikuti panah Jadilah huruf Ki R R Tarik garis lurus ke bawah Ayo kita mulai Ya Kemudian Tarik garis lengkung mengikuti panah Betul Dari ujung atas ya Kemudian buat garis ke kanan bawah seperti ini Oke Jadilah huruf R S Membuat huruf S banyak garis lengkung ya teman-teman Pelan-pelan saja ikuti panahnya seperti ini Bagus teman-teman Jadilah huruf S Jadilah huruf S T Pertama buat garis lurus ke bawah Betul Setelah itu Tarik garis mendatar Tepat garis lurus bawah di tengahnya Bagus teman-teman Maka jadilah huruf T U Pertama tarik garis lurus ke bawah Kemudian lengkungkan ke kanan Dan langsung menuju garis lurus ke atas Ayo kita coba teman-teman Ayo kita coba teman-teman Ya seperti itu Apa kalian bisa mengikutinya Pasti bisa Maka jadilah huruf U V Buat garis miring ke kanan Seperti ini teman-teman Kemudian Kemudian dilanjutkan Miring ke kanan Menuju ke atas Ya seperti itu Ayo kita coba teman-teman Bagus Jadilah huruf V W Tarik garis miring ke kanan bawah Seperti ini teman-teman Teman-teman Kemudian langsung Lanjutkan Garis miring ke kanan atas Bagus Ikuti panahnya ya Kemudian Tarik lagi ke kanan bawah Garis miring Lanjut lagi Garis miring ke kanan atas teman-teman Bagus Ini adalah huruf apa? Ya huruf W X X menyerupai tanda silang teman-teman Pertama Tarik garis ke kanan bawah Garis miring ya teman-teman Kemudian Tarik garis miring ke kiri Menyilang Seperti ini Mudah kan teman-teman Jadilah huruf X Y Tarik garis miring ke kanan seperti ini teman-teman Kemudian Dilanjutkan garis miring ke kiri bawah seperti ini Kemudian Tarik garis lurus ke bawah di titik pertemuannya Bagus Jadilah huruf Z 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 Tarik garis mendatar seperti ini Kemudian dilanjutkan garis miring ke kiri bawah seperti ini Ya Ya Lalu garis mendatar ke kanan Seperti panah ini ya Bagus Maka jadilah huruf Z Wah Aya kita ulangi lagi A A B C D E F G H I C C K K L M N O P G R S T G U V W X Y Z Kalian hebat teman-teman Kali ini kita bisa menulis huruf kapital besar dari huruf A sampai huruf Z Ayo belajar lagi dengan cerita Bunda Hilya di next episode selanjutnya ya Dadah semuanya PEM 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 PEM